Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri Panglima TNI Kapolri, Bapak-Ibu, para Gubernur yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Gubernur adalah ujung tomba penyambung antara daerah dan pusat. Dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur harus betul-betul paham skala prioritas, prioritas, dan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga bisa mengawal, memonitor Bupati Wali Kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan Pemerintah Pusat. Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis. Jangan sampai Pemerintah Pusat ke utara, daerah ke selatan, karena apapun prioritas dan arah Pemerintah Pusat betul-betul harus sejalan, betul-betul harus inline dengan Pemerintah Pusat, agar program-program yang ada betul-betul dukungan dari daerah yang ternyata dan ada. Saya berikan contoh, ada waduk, karena memang biayanya besar, pasti dibangun oleh Pemerintah Pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih Pemerintah Pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah, mestinya itu dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Tetapi dalam penyatanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang waduknya sudah, tetapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan saja ke Pemerintah Pusat lewat Gubernur, tidak memiliki kemampuan untuk membuat itu sehingga diminta untuk Pemerintah Pusat membantu. Ada yang kedua, pelabuhan, tapi jalan akses menuju ke pelabuhan meskipun juga hanya 6 kilo, sudah sekian tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhannya tidak bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya enggak apa-apa. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya tulis saja ke Pemerintah Pusat, bisa diserahkan ke Kementerian PU. Oleh sekarang, kita akan punya impres jalan daerah yang saya kira ini akan sangat membantu kalau ada hal yang berkaitan dengan jalan akses seperti itu. Kemudian yang kedua, negara betul-betul bisa Pemerintah Provinsi mengidentifikasi pekurangan dan kelebihan sejarah Kabupaten Kota. Saya melihat misalnya ada Kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas. Banyak yang dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan, kan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Saya kira hal-hal seperti ini yang Bapak-Ibu Nur bisa mengarahkan sekali, sehingga bisa sejalan dan inline dengan Pemerintah Pusat. Terutama yang berdampak kepada masyarakat. Dan juga agar didorong kerjasama antar daerah itu betul-betul bisa terjadi. Sehingga satu masalah, misalnya urusan sampah bisa diangkat oleh satu, dua, tiga daerah, sehingga akan lebih memperingankan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan data. Kita minta agar pemerintah provinsi, juga mengarahkan pemerintah kota dan kota untuk backup data yang ada itu betul-betul diberikan. Dan kalau bisa, update-up datanya itu berlapis, sehingga kalau di ek satu masih punya dua atau tiga. Ini penting sekali ke depan dan agar sekali lagi kabupaten dan kota diarahkan untuk ke sana. Yang terakhir, yang berkaitan dengan PON, Niajah dan Sumut, saya kira venue dan acara kemarin saya tanyakan ke Mendagri dan Menpora. Sudah kurang sedikit, sudah siap, tapi saya minta untuk provinsi yang lain yang berkaitan dengan KONI, tolong ditanyakan betul, dikoordinasikan dengan KONI untuk utamanya membantu pelatihan cabang-cabang olahraga yang ada. Masih banyak yang mengeluh, belum ada bantuan dari provinsi, kabupaten, walaupun kota. Apapun, ini nanti kalau ada di sini ada Bapak Benur yang pengen naik elektabilitasnya, ini kalau ada atlet yang dapat medali emasnya banyak, akan bisa menaikkan elektabilitas. Kemudian juga yang kedua, membiayai transportasi, membantu membiayai transportasi menuju sumut dan acah. termasuk juga untuk makan, agar dilihat betul, jangan sampai nanti ada suara-suara bahwa atlet ini enggak makan gara-gara anggaranya enggak ada, masih ada keluhan seperti itu dari KONI yang bisa dengar, agar betul-betul disiapkan semuanya. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kalau ada hal-hal yang akan disampaikan, saya silakan kepada Gubernur. Terima kasih telah menonton!